Unfollow Inul atau unfollow Isdalia? Gila, kaya lu ya? Ya sekian Gothic atau Ayo Ting Ting? Ya kan namanya juga masih ada anak. Gue juga kalo ada suami ntar gue gak terlalu konsisten. Enggak, enggak, enggak konsisten. Terima kasih telah menonton! Lama! Di malam hari atau di pagi hari? Pagi! Di rumah atau di hotel? Hotel! Unfollow Indul atau Unfollow East? Dalia! Gila! Hallelujah! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Gak ada! Mama East! Mama East! Mama East! Gue diserang ntar! Ya udah gue ganti ya! Unfollow Ayu Ting Ting atau Unfollow Saskia Gotik? Ayu Ting Ting! Gak malu siang! Gak malu kalo mau gue! Gak ketemu anak satu minggu atau gak ketemu suami satu minggu? Gak ketemu... Yah kagak bisa! Gak ketemu anak satu minggu atau gak ketemu suami satu minggu? Gak ketemu suami satu minggu. Cuma punya anak satu atau punya anak enam? Satu! Ayak banget! Sibat enam! Udah enam dah! Jadi juri dangdut atau jadi host dangdut? Host dangdut. Dapet surprise utah dari suami di belintas mahal atau liburan kebalik? Liburan kebalik. Kalo ada job bersamaan suami yang jaga anak atau kamu yang jaga anak? Aku yang jaga anak. Suami kerja luar kota penghasilan besar atau kerja dalam kota tapi penghasilan biasa-biasa? Luar kota lah! Hahahaha Emang ini perempuan? Guys kaya gotik atau you think thing? Aaaaaaah? Gati aja deh! Hahahaha Hahahaha Gitu banyak ya guys! Itu dia tadi Sibat udah main jamet cepet. Di malam hari atau di pagi lu pilihnya? Pagi. Pagi kenapa? Karena kalo malem kan ada anak kuat. Ya Bansi emang ini orang masuk. Emang Bansi? Orang masuk gua kerja. Hahahaha Ya apa? Orang masuk gua kerja. Oh kerja. Gak, 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 gak. Hahahaha Gak, 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 gak. Gak, malem apa. Kenapa pagi? Kalo pagi itu kan ya sepi aja gitu. Maksudnya kan semua orang dibawah gitu. Oh semua orang. Gue bisa beres-beres kamar. Oh beres kamar. Masih enak. Kalo malem rame ya Wak? Kame say. Gak bisa bunyi dikit aja anak bu ngek. Gitu gak bisa. Di rumah atau di hotel kenapa? Tadi gua di hotel ya? Ya tadi kalo di rumah tuh karena banyak orang jadi kita gak leluhasa. Gitu. Oh iya bener. Lu besok jangan pada dirumah ya. Hahahaha. Unfollow Ayu. Kenapa unfollow gua lu? Lu apa unfollow gua? Lalu yang deket gua. Lah gua kalo ketemu ama. Gua kalo ketemu gotik gua bilang. Unfollow lu teh gitu. Karena kan gua gak ketemu lu. Dan gua mau muka dua. Lalu lu panggil gotik teteh? Teteh. Lah emang? Dia lebih tua dari gua. Oh siapa lu? Tahun ini gua 31. Lu seumuran sama lu kan? Sembarangan lu. Hahahaha. Gua tahun ini kayak 3. Gua tahun ini 31 ya? Eh bang gampar lu. Eh tahun depan gua 31. Eh tahun depan gua 31. Lu tahun ini 30 berarti. Tahun ini gua 31 November. 11 November. Lu tangan gua. Berduaan sih buat dong. Eh maafin gua ya teh. Hahahaha. Hahahaha. Lu 91 an? 91. Lu emang gotik berapa? 90 ya dia ya? Ya 90 dia ya. Di atas gua dia. Terus. Di bawah berarti. Gak ketemu suami satu minggu. Ngapa emang? Nah kalo suaminya kerja gapapa kan. Kayak sekarang nih dia udah hampir 2 minggu. Kalo dia kerja di luar kota ya gua aman-aman aja gitu. Karena kan. Lu juga ada anak ya wah. Ada anak. Udah gitu. Udah enak ada mainan dirumah ya. Kalo engga pasti lu udah intilin. Lah gua emang-emangnya gua mengintil. Wah gua masuk kantong. Wah kalo bisa jadi tatonya mau nempel aja. Gak keluar-keluar. Cuma punya anak 1 atau 6. Tadi gapapa lu ikutin? Engga terserah lu deh ini. Maksud lu aja. Jadi. Kalo untuk sekarang gua sama Chris tuh kayak. Ehm. Satu aja dulu deh ya gitu. Tapi kalo misalkan Allah masih lagi ya udah alhamdulillah. Tapi iya ya. Belom terpikirkan untuk itu gitu. Tambah lagi gitu. Tambah lagi gitu. Anaknya dia lucu banget cakep lu. Masukannya turunannya cakep gitu. Iya kan maunya juga cakep banget. Iya wah. Emang air laut ngasih penggarun. Bukan diri sendiri. Iya. Engga maksud gua. Lu kan turunannya cakep. Kalo hati lu pribadi nih. Lu pengen punya anak berapa? Dua sih sebenernya. Sepasang. Kalo Chris. Suami lu. Dia awal pengen gua. Sekarang satu. Gak tau udah besok dia ngomong apalagi. Dia mah begitu orangnya. Dia yang bikin ini ya wah. Ya dia yang bikin. Udah gua mah tinggal. Ada yang tau. Gua mah tinggal begitu. Ya lu pengangkang banget sih. Sampai karena mangap. Kameramen gue. Jadi juri download apa host tadi lu? Host. Host kenapa wak? Lah gua wak. Bora bora ngomentarin orang. Gua yang pantas dikomentarin gua ga berani. Dari dulu. Dari dulu jadi banyak banget tawaran gua untuk jadi juri. Iya. Lu kan pada waktu itu pengen jadi juri bareng sama gua nih. Iya. Ini si kunyuk ini emang gak pernah mau kalo jadi juri. Padahal ada gua. Agak mau gue. Kenapa? Kagak bisa gua ngomentarin orang. Lah orang yang gua komentarin suaranya lebih bagus dari gua. Jadi ga berani gua. Mendingan gua jadi host aja udah. Kadang kan orang yang suaranya lebih bagus. Belum tentu. Apa ya. Iya. Belum tentu dia punya pengalaman. Dan belum tentu dia mempunyai aura bintang. Wah. Karena aura bintang itu gak bisa dibeli. Kayak kita gitu. Hah? Tau. 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 Iya bener. Karena kan orang yang suaranya bagus. Tapi kan dia tidak tau bagaimana cara menggunakannya dengan baik. Atau apa. Menunjukkannya dengan baik. Gitu loh Wak. Jadi lu kalo misalnya sampe ada lagi nih. Gak mau juga lu tetepnya. Walaupun bayarannya gede banget misalnya. Oke si Bat. Gua bayar misalnya nih. Puk. Gitu. Satu episode. Ini patik yaudah ambil aja nih. Ya. Engga. 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 Jean. Engga. 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 Gak gak lagi. Dia sepatutnya hidup fisik. Ini salah satu orang yang memang jauh banget dari kata branded maksudnya ya Wak? Yang penting lu maksudnya dia gak yang branded harus branded setiap saat gitu loh. Yang mehong-mehong banget gitu enggak. Kenapa Wak lu emang bukan tipe yang... Bukan sayang banget ya, maksudnya gue gak tau ya dari dulu ya. Dari dulu ya, dari sebelum punya anak ya Wak? Pokoknya gue mah yang penting ada, udah gitu. Yang penting nyaman di lu pake, berapa pun harganya lu gak peduli gitu ya. Sekalipun gue memang ada pun yaudah cuma satu. Udah gitu-itu dan itu gak berpikir untuk nambah lagi enggak gitu. Yang penting mah ada aja gitu. Karena kan acara itu kan beda-beda kan. Bener. Ada acara yang biasa kita pake kantong kresek aja udah oke kan. Ada yang mewajibkan kita untuk tampil gitu banget. Iya, jadi ya gitu. Kita paham kan maksud gue. Yang penting memakan punya duit ya Wak. Iya, jangan sampai lupa dompet aja. Aduh jarok kalau itu. Nah, suami eh mendingan lu yang jaga anak kalau lagi ada job. Kenapa Wak? Karena ya gak kenapa-kenapa sih. Karena kan gak tau ya kenapa gue sekarang ini pergi nih. Atau mau kemana-kemana tuh jadi kayak aduh pengen cepet pulang deh pengen cepet pulang gitu. Karena anak udah nunggu lagi kan. Ada-ada anak yang nungguin. Ibu rumah tangga sekutunya. Tapi Chris sendiri sebenernya gak ngelarang lu buat nyanyi lagi atau apa kan? Karena mau, apa ini tuh udah mau ke 6 bulan. Jadi dia ngebolehin gue. Dari awal sampai 6 bulan sih dia belum-belom ngijinin ya. Karena kan lu masih asyik juga kan. Nah kalau udah 6 bulan rencananya kita cuma sampai 6 bulan aja gitu. Itu juga 6 bulan udah bagus banget. Udah exit. Slip kan katanya. Tiba-tiba ini suaminya juga bisa dibilang asyik gitu. Maksudnya gak yang ngelarang lu banget gitu ya. Malah lu pakaian yang kece, yang keren gitu malah disupport ya. Bukan tipe yang ngelarang kamu gak boleh ini, gak boleh itu. Gak ada, gak ada. Suami kerja di luar kota dengan penghasilan yang besar. Kenapa ya? Wah, duit sayang. Kalau nih, seandainya nih kerjaan lu kan di Jakarta juga nih. Nah terus kalau misalnya Chris tiba-tiba dapet kerjaan lama banget. Harus stay di luar kota misalnya setahun dua, dua tahun gitu. Lu akan ikut dia dan ninggalin pekerjaan lalu disini apa? Gak iya. Daripada laki gua jajan. Nah, jajan. 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 Jadi lu siap ya wah maksudnya. Biaran ya gua gak kerja, gua ikutin laki gue gitu. Berarti apapun kata suami lu ikutin. Selama itu masih bisa, selama itu gak di luar ngalar. Lama. Enggak, lu mau ngomong apa nih? Pokoknya mau bilang gini. Selama itu masih bisa gua terima. Olerir. Olerir. Ini dia ngomong udah bener ya? Selagi itu masih bisa gua terima. Ngapain lu pake bakar? Enggak gila. Enggak gila. Enggak gila. Enggak gila. Kenapa lu mau milih saskia gotik daripada gua? Nanti gua bilang lu yang ada di samping gua. Kurang ajar lu ya. Kalau gotik yang ada di samping gua, pokoknya gua bilang. Gua milih Ayu. Tentu. Yaudah teh gapapa. Maafin ya teh. Tentu. 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 Ya gua doain lu biar memenuhi bahasa lu. Pokoknya kita doain ya Kishu ya biar si Bat sama si kecil sehat. Sarena. Sarena? Sarena sehat. Amin Ya Allah. Udah lu lucu banget. Aduh gembil banget. Kapan lu insya Allah kita main ke rumah lu boleh ya. Masa. Iya nih Gil kayaknya kita rusak sama Gil. Kita masih hutang Gil. Kita juga belum ngirim hadiah ya. Iya. Belum ada. Pokoknya Kishu yang mau tau keseruan aku sama Si Bat. Nonton Kishu TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe sekali lagi. Oh Si Bat punya channel di Youtube juga kan? Punya. Apa namanya? Si Bat Kristiana. Tuh, si Bat Kris Jana ini kayaknya lagi naja gue, youtube dia kak rasa sih ya wah Ya kan lah kan, Sarah ini banyak kegiatan kegiatan Tapi gua tuh gak konsisten Ya kan namanya juga mas Sarah anak, gua juga kalo ada suami, ntar gua gak terlalu kuasih Engga, engga, gua konsisten Wah makasih ya wah, makasih banyak ya wah, thank you banget buat wah Pokoknya lu seluruh sukses, sehat terus Amin, analah buat suami, buat anak-anak, dan cepet dapet anak lagi banyak Banyak rejeki kami ini enak, kiss you, thank you, ma, kiss you, ma